Hari ini kita akan review KZ Krilla In-Ear Monitor dari Knowledge Zenith Yaitu KZ Krilla Langsung aja Oke, KZ Krilla ini spesial karena ternyata ini tunable Nanti bisa ditune ternyata Nanti seperti apa tunenya akan kita lihat Sekarang kita akan coba unboxing dulu barangnya Nah ini boxnya seperti ini Kita buka saja Seperti ini Di dalamnya dapat drivernya Ini Dua kanan kiri Terus kabel Eartip tambahan Dan lain-lain Huku Dan apa ini, kayak SIM ejector ya Nah nanti apa fungsinya akan kita lihat Oke, itu saja di dalam boxnya ada ini Oke, KZ Krilla ini adalah varian terbaru dari Knowledge Zenith Ear Monitor Knowledge Zenith Kita langsung lihat dari ear monitornya dulu Drivernya dulu ya Satu dulu aja mungkin ya Nah ini mungkin pertama dari bahan drivernya dulu Nah ini Housingnya Housingnya ini kombinasi dari resin dan metal Jadi nggak plastik ya Ini resin dan metal Ini keren, elegan gitu Ada aksen-aksen Wah ini sayap ya Sayap wing gitu Itu bisa terbang berarti Ya itu Ada aksennya Terus Di bawah Di ear tape-nya Ini Pakainya memory foam Foam gitu ya Jadi nanti Harus mungkin harus dipenet-penet gini dulu ya Biar masuk ke telinga Nanti akan ketika di telinga Akan lebih gedap ketika mengembang Seperti itu Ya pinnya Pakainya C Tipe pin C Itu dari housingnya ya Dari housingnya mantap Terus Dari Ini Apa Kabelnya Kabelnya Silver created Ya gini Mantap sih Silver created gini Rapi Halus Nggak gampang gundet yang pasti Oke Gitu Terus Terus penasaran nggak sama ini Nah ini Ini yang tadi saya bilang Pokoknya ada sim injector Ini Nah ini Ternyata Itu ada hubungannya dengan ini guys Nah itu Ini Tuningable Ya tune Ini untuk tuningnya Suaranya Jadi ini KZ krilla itu tuneable Ear monitor Jadi bisa ditune sesuai Selera suaranya nanti Mantap ya Oke Oke itu tadi Driver dan Perintilannya Sekarang kita Drivernya itu Dual hybrid Dengan Satu dynamic driver Berukuran 10mm Dan juga Satu balance Amateur Jadi mungkin nanti Suaranya nanti Bassnya dapat Terus treblenya juga dapat Gitu Jadi atas bawah Dapet semua Gitu Oke Terus Impresi suaranya nanti Cenderung balance Gitu Jadi Ya Dapet semua Dari bass dan Treble Dapet semua Cuma nanti Enggak Enggak Menyakitkan Enggak ada suara tajam Gitu Jadi Kualitas bassnya bagus Dengan Bass yang bersih Enggak terlalu Bumi yang Menutup Suara lagu Juga Nanti Kualitas treblenya Juga Bening Jadi Enggak ngecring Yang terlalu tajam Gitu Gitu sih Jadi ini Bisa jadi pilihan Yang Pengen Kalian yang pengen Punya Ear monitor Yang balance Yang Dapat Bassnya Dan juga Dapat Itunya Apa Apa itu Apa itu Treble Gitu Jadi Dan Lebih lagi Nanti ini kan bisa Dituning Ya Ada tiga nomor Satu Eh ini harus kebalik Satu Dua Tiga Empat Gitu kan Satu Dua Tiga Kayaknya nanti Ini untuk Bass ya Terus Terus Yang empat Ini untuk Treble Jadi nanti Kalau Pengen Nge-bass Yang diatur Satu Sampai Tiga Terus Empat Nanti Untuk Ngatur Atasnya Yang Bagian Treble Gitu Jadi Itu sih Mantep Dari Grilla Knowledge Zenith Grilla Oke Sekarang kita Akan coba Experience Pertama Mungkin Dari Ininya Dulu Cara Pakainya Dulu Karena Ini Jujur Saya Pertama Kali Pake Yang Foam Ya Karena Biasanya Saya Pake Yang Ini Nanti Juga Dapet Yang Yang Apa Yang Biasa Yang Silikon Gini Habisanya Dulu Pake Saya Saya Pake Kayak Gini Sekarang Pake Foam Tidak Tidak belum ke telinga gitu akan kedap Oke langsung aja kita denger suaranya ya saya di oke sih ini bener sih bassnya dapat enggak telur bumi tetapi tetap punch gitu tetap ada bassnya terus treblenya juga masuk treblenya juga mantep tapi enggak ngecering ya ini mungkin beda dari versi-versi yang KZ yang cukup seperti misalnya ZSN pro atau Pro X yang cukup tinggi ini nyaman aman-aman banget untuk denger semua lagu all rounded gitu lah semua lagu aman sih jadi sound stage-nya bagus vokalnya kelihatan gitu aman banget Oke itu dari pengalaman mendengarkan dari krilla Oke sekarang kesimpulan dari KZ krilla apakah worth it untuk dicoba untuk dibeli kasih kira ini saya pakai gini ya masih worth it sih untuk kalian karena ini menawarkan experience baru itu tadi apa tunable jadi ada empat tuas gitu yang bisa diatur kanan dan kiri untuk tun suara bass dan treble nya itu menarik sih karena bisa sesuaikan sesuai kebutuhan jadi untuk misalnya untuk mendengarkan musik juga bisa untuk misalnya nanti monitor atau mungkin untuk kebutuhan misalnya content creator gitu untuk editing mungkin juga bisa karena ada tunable itu terus mungkin PR nya PR nya adalah foam nya karena ini salah satu yang baru yang baru juga foam nya saya juga baru pertama pakai jadi mungkin belum biasa untuk pertama orang yang biasa pakai silikon foam nya mungkin harus pembiasaan dulu gitu jadi harus dipilih-pilih dulu sebelum masuk gitu nanti ketika sudah masuk sebenarnya enak-enak saja gitu walaupun cukup pegel kalau experience saya juga gitu jadi ya mungkin telinga juga ya mempengaruhi lubang telinga itu sih kalau experience musiknya mantep karena sudah dapat eh bass dan treble yang eh nendang tapi juga tidak eh ngecring banget tidak tajam jadi ini all rendered semua bisa semua jenis musik bisa dari metal sampai klasikal masuk semua gitu pakai ini enak enak sih gitu silahkan bisa jadi pilihan untuk anda terakhir saya lihat ini di harga 200-an 230-an gitu nanti linknya akan saya taruh di deskripsi untuk bisa di eksplor gitu ya gitu aja review dari kz krila ini semoga mencerahkan komen jangan lupa like kalau suka video ini jangan lupa juga subscribe dan share video ini ke semua orang gitu aja review kali ini thank you udah sekarang aku mau dengerin musik paling metal darah muda darahnya para remaja